Rumah Aki terletak di kampung Ciberem-Empel, Pangalengan, Jawa Barat. Suasana yang alami membuat sebagian masyarakatnya masih bergantung pada hasil alam. Salah satunya, Aki. Coet, ialah wadah menumbuk, seperti yang waktu itu Nini gunakan menumbuk daun ubi untuk mengobati luka di kakiku. Mau aku bantuin gak, coba? Mana tahu aku bisa. Boleh. Ini gimana, Bah? Masa. Masa. Oh, ini kan sepuluh. Terus? Doyong, kan? Doyong? Doyong, kan? Nih. Butuh waktu seharian untuk bikin satu cowet sederhana. Di samping penglihatan Aki yang sudah samar-samar, alat yang dipakainya pun serba manual. Bolongin aja, harus pakai tatah. Kalau pakai mesin bor, pasti bisa lebih praktis. Ini gak bisa, dicabut lah. Gimana caranya? Salah ya caraku? Hebat, Aki. Aku aja yang usianya 4 kali lebih muda, kalah tenaganya sama Aki. Seharusnya produk buatan Aki ini dilestarikan. Sudah jarang kulihat yang seperti ini. Yang dijual-jual sekarang kebanyakan terbuat dari plastik dan logam. Nah, selesai ngebolongin, harus diamplas biar rata. Aki menghaluskan dengan pecahan beling dulu. Kata Aki ini dipakain beling dulu, supaya ntar kalau pakai amplasnya ini lebih hemat. Soalnya harga amplasnya agak mahal. Berapa kata sih? 3 ribu. Oh, 3 ribu kata si Aki harga amplasnya. 3 ribu. 30 tahun lebih, Aki membuat coet. Sampai ahli begini, Aki dulu belajar sendiri, alias otodidak. Tapi, uang yang Aki dapatkan dari jualan coet ternyata gak seberapa. Satu buah coet Aki hargai 10 ribu rupiah. Kadang juga suka ditawar. Sedangkan, mutu dan cukil harganya masing-masing cuma 2 ribu rupiah. Paling-paling sehari laku 1 sampai 2 buah. Harga yang gak sebanding dengan usaha dan keringat Aki. Kenapa gak lebih mahal? Kita 15 atau? Yang beli, memang boleh ada. Yang beli. Sebab sekarang banyak itu dari batu. Udah jarang orang makinan kayak gini. Sesudahnya udah diantelas dan udah halus, udah kelihatan bagus. Terus mutunya juga udah jadi. Dan ini semua mau kita apain sih? Mau dijual. Mau dijual? Dijual semuanya. Semoga dagangan Aki laku banyak. Mudah-mudahan hari ini berkah untuk kita. Amin ya, Ki. Aku bener-bener gak tega liat Aki berjalan jauh. Biar Aki istirahat aja deh. Aba, Aba tunggu disini aja ya. Biar aku yang jualin semuanya. Enggak, gak apa-apa ya. Doain aku ya, Aba ya. Semoga itu laku semua ya. Ya. Aku pergi dulu ya, Aba. Aba tunggu disini ya. Aku harus bisa bikin Aki senang. Aki pasti senang kalau hasil karyanya laku. Dan aku bawa uang banyak. Bismillah. Asik, pembeli pertama sukses. Tapi ibu hampir rupa bayar. Alhamdulillah, dapet 5 ribu. Coet, cukir mutu. Coet, cukir mutu. Ternyata ada yang mau beli. Sini atau, Kang? Yang mana? Ini 3 ribu ini. 3 ribu, 5 ribu lah. Oh, cuma kalau 3 ribu boleh. 3 ribu beli berapa? Satu. Ini berapa banyak, Pak? Ya, ini beli 3 ribu. Boleh deh. Si Bapak beli rukilnya satu. Ini duitnya, 3 ribu. Alhamdulillah. Kita coba jualin yang lainnya sih. Mana tahu, pasti banyaknya. Makasih, Pak. Ayo, keliling lagi. Ayo, keliling lagi. Cuma 15 ribu, gak banyak-banyak. 15 hati, ibu. Ntar hilang loh kalau disimpan. Alhamdulillah, coetnya laku juga satu buah. Beli ya, satu. Oke deh. Akhirnya, ibu mau juga beli setelah aku rayu. Aki, maaf ya. Dagangannya cuma laku segini. Biarin, neng. Gak punya. Itu gak laku semua juga. Saya terima kasih. Aku tadi... Saya sudah merepotkan, neng. Aku tadi udah keliling kampung. Terus, itunya, coetnya cuma laku dua. Terus, coetnya cuma satu. Ini uangnya. Terima kasih, ibu. Kata Aki, Aki juga sering pulang dengan tangan hampa. Tapi, Aki gak pernah berhenti berusaha. Bagi Aki, mengeluh adalah salah satu bentuk tidak bersyukurnya kita terhadap sang pencipta. Bagi Aki, akan terus berusaha kerja ini sampai kapan? Ya, selama saya hidup, selama saya kuat, memaksakannya. Kita akan berhenti sekuat-kuat tenaga kaki. Akan selalu berusaha. Apa saja yang laku. Apa ini? Apa urus ayam? Aku salut banget sama Aki. Aki gak pernah nyerah dalam hidupnya. Gak pernah menggantungkan kehidupannya sama orang lain. Selalu berusaha sendiri. Anusia, ayam. Terima kasih.